bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kembali kita haji hikmah melayu dan ini kita sampai di hikmah yang ke 65 lah hari ini sebelumnya mari kita buka dengan bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ala al-muhallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa bi ulumi aslafihi fi daraini amin bismillahirrahmanirrahim khak min wujud ihsanihi ilaika wa dawami isaatika ma'ahu ayyakuna zalika istidrajan laka sanastadrijuhum min haytula ya'lamun ini hikmah yang ke-65 takutilah daripada ada kebaikannya kepadamu dan engkau berkekalan berbuat kejahatan atau berbuat buruk terhadap terhadapnya terhadap Allah bahwa adalah yang demikian itu lanjuran saja bagi seperti firmannya akan kami lanjur mereka itu daripada sekira-kira mereka tiada menyadarinya jadi ini terkait dengan istidraj ini kita baca dulu penjelasannya lah dahulu telah disebutkan bahwa nekmat itu akan kekal dan bertambah apabila disyukur sebelumnya kan telah disebutkan bahwa apabila kita bersyukur maka Allah akan tambah nekmat yang Allah berikan kewari kita itu dan bila kita kufur nekmat ingkar akan memberikan Allah maka Allah apa akan memberikan azab yang pedih itu firman Allah dan bertambah apabila disyukuri dan akan hilang apabila tiada disyukuri dan digunakan kepada mahasiswa jadi yang ikhmat terdahulu disebutkan bahwa nekmat itu cara menjaganya adalah dengan mensyukurinya dan apabila kita tidak mensyukurinya bahkan menggunakannya untuk maksiat maka Allah akan hilangkan nekmat itu dari kita tetapi kata mu'alim Haji Muhammad Sarni banyak kita lihat dan temui nah ini dalam kenyataannya kita sering temui orang yang mendapat bermacam-macam nekmat mendapat kelebihan harta pengaruh kedudukan dan lain-lain mereka tidak menggunakan kepada kebaikan dan amalkan jadi sebaliknya yang kadang kita lihatlah artinya sesekali atau bila-bila ada juga yang sebaliknya orang punya kedudukan punya dapat harta pengaruh tapi itu tidak digunakan untuk kebaikan artinya maksudnya dia tidak mensyukuri itu namun dalam kenyataannya tidak berkurang apa yang apa yang nekmat yang ada itu jadi harta digunakan untuk berbuat maksiat pengaruh dan kedudukan untuk kecurangan atau korupsi istilah kita zaman war ini padahal mereka tetap memilikinya dan kasat mata mereka tetap diberikan nekmat itu tetap artinya kadang berkurang pemberian Allah itu dari mereka bahkan seakan-akan tampak oleh mata kita malah bertambah ini kan agak bertentangan lah dengan penjelasan sebelumnya maka ketahui lah kata mu'alim bahwa yang demikian itu adalah istidraj ada istilah istidraj lah di dalam apa rezanah keislam itu istidraj artinya lanjuran bahasa banjian itu diselajurkan Tuhan melanjur untuk sementara waktu untuk sementara waktu saja nanti akan diambil oleh Tuhan dengan tiba-tiba tiba-tiba sedang dia tak sempat sadar dan insaf inilah satu-satunya tipu daya Tuhan terhadap mereka yang sangat mencelakakan nah jadi justru istidraj ini meskipun tampak atau kasat mata itu seperti orang itu kadu berkurang khidmatnya malah bertambah ini mungkin bagi sebagian salib yang yang apa belum kokoh keimanannya atau belum kokoh keyakinannya terhadap khidmat Allah atau terhadap firman Allah yang disebutkan di awal tadi membuat iri hati mungkin artinya kenapa irinya yang amal beribadah bersyukur hartanya itu-itu aja atau malah mungkin diberi Allah ujian berkurang atau pengaruhnya malah ada punya pengaruh atau kedudukan ya kadu-keda bisa kedudukan sementara orang yang lain yang apa yang sebaliknya yang maksiat yang tufur itu diberi Allah keleluasaan tapi harap diingat bahwa ini bisa jadi istidrat atau yakinlah ini adalah istidrat selanjuran daripada Tuhan ketika Tuhan tidak lagi sayang kepada hambanya dibiarkannya saja hamba itu dengan keleluasaannya dengan kesemenangannya dengan kenyamanannya namun tiba-tiba bisa saja Allah kemudian mengambil itu tanpa disadarinya atau mungkin di dunia ini dibiarkan saja sampai selesai berkelebihan tapi ingatlah setidaknya di akhirat telah mereka celahkan jadi kita orang-orang salik tetaplah yakin orang-orang yang berjalan di jalan Allah atau orang-orang yang terbiasa sudah melakukan kebaikan orang-orang yang berusaha berbuat baik jangan melihat nekmat itu sekadar kasat mata atau materi saja seperti disebutkan di sebelumnya Tuhan nekmat Allah itu bisa saja lewat hal-hal yang sebenarnya tidak kita sadari itu bagian dari apa semalam mulat tafatin ihsan kelembutan kebaikan Tuhan jadi tidak langsung tapi dirasakan di dalam hati kita lapang penuh keberkahan membuat kita bisa bersyukur saja itu sudah nekmat yang luar biasa keimanan yang tidak berkurang yang apa artinya ya waya-waya kan ada juga keimanan itulah yang kos berkurang tapi Allah lalu kemudian kuatkan lagi kuatkan lagi dengan contoh-contoh dengan kelembutan pemberian istidrat itu justru hal yang sangat membahayakan itulah cara tipu daya Tuhan terhadap orang-orang yang ingkar yang kukur kepadanya mereka melakukan tipu daya terhadap Tuhan tapi Allah lebih lagi bisa melakukan tipu daya terhadap mereka dan Allah lah sebaik-baik yang melakukan tipu daya begitulah disebutkan kita lanjut ke hikmah yang berikutnya 66 minjah minjahlil murid ayusi al-adab batu akharul uqubat anhu wa yakudu lawkana hada su'a su'a adabin laqata' al-imdad wa aujabal ibad panjang ini masih lanjutan dari yang tadi artinya artinya setengah setengah daripada kejahilan atau kebodohan seorang murid kenaifan seorang murid itu bahwa ia menjahatkan akan adabnya ia melakukan su'ul adab adab yang buruk adab yang buruk itu adalah kenaifan adalah kebodohan karena tidak memiliki pengetahuan tentang adab maka dilambatkan penyiksaan terhadapnya maka dia berkata dia berkata karena maksud dengan dilambatkan penyiksaan itu dia berkata jikalau pekerjaanku ini jahat atau jikalau pekerjaan adabku ini buruk tentulah iya Allah memutuskan akan pemberian Allah akan memutuskan indah dan mewajibkan akan terjauhnya jauh daripada Allah dan mewajibkan akan terjauhnya iya hamba itu daripadanya maka nanti pemberian akan putus daripadanya ini kan perkataan murid yang naif tadi dia merasa dengan adabnya yang buruk itu tidak apa-apa Allah pada memberikannya apa pada memberikannya teguran ya diakhirkan karena memang teguran itu ukubah itu diakhirkan bukan langsung diberikan karena itu lalu dia merasa sombong dengan itu bahwa artinya adabnya yang buruk itu menurutnya kadang membuatnya jauh dari itu Tuhan kadang memutuskan indat atau anugerah pemberian Tuhan ketika dia tidak sadar maka nanti pemberian atau indat atau madat itu akan putus atau anugerah Allah itu akan putus daripadanya ketika dia tidak sadar ini sekali lagi adalah seburuk-buruk ukubah atau balasan dibiarkan dilanjurkan lalu ketika kadang sadar ditarik diputus pemberian itu kalau dia dapat sadar nikmat yang tidak bertambah itu menunjukkan putusnya pemberian dan terkadang ditempatkan ia di tempat yang jauh sedang dia tidak mengetahui dia dijauhkan daripada Allah dan dia tidak mengetahui atau dia tidak sadar jika ia dapat mengetahui bahwa diberikannya dibiarkannya dilanjurkannya dia mengikuti hawan atunya itu cukuplah menandakan putusnya pemberian jadi dia kemudian hanya mengikuti hawan atunya saja khayarnya saja bahwa dikiranya dengan tidak mendapatkan teguran langsung apa yang dilakukannya itu bukan sesuatu yang buruk padahal sebaliknya justru dengan dibiarkan itu dibiarkan dalam keburukan itu itu adalah balasan yang yang lebih buruk daripada jika ia ditegur langsung di dalam Tufatur Rawibin di dalam kitab Tufatur Rawibin karya Mualim Haji Mahmasar yang lain telah disebutkan yang paling utama sekali dalam ilmu tasofi ini ialah membicarakan tentang adab jadi tasofi itu bagi sebagian besar berapa ada soal akhlak atau soal adab adab itu adalah atau dialah pokok yang terbanyak di dalam ilmu tasofi itu paling banyak pembicaraan di dalam ilmu tasofi itu sebenarnya adalah persoalan adab soal akhlak jadi orang yang mempelajari ilmu tasofi sebenarnya atau pada akhirnya ia mempelajari adab adab terhadap Tuhan adab terhadap makhluk jadi soal adab inilah sebenarnya persoalan yang paling banyak dibahas di dalam tasofi padahal soal soal ketuhanan atau soal soal tawhid itu pembicaraan yang sebenarnya lebih kecil karena tasofi itu pada dasarnya adalah ilmu dan amal jadi amal itu memegang peran yang memiliki porsi yang besar di dalam pendidikan tasofi seorang salik seorang murid diajari untuk selalu memiliki adab baik terhadap Tuhan maupun terhadap makhluk terhadap makhluk itu terhadap baginda Nabi s.a.w. atau terhadap para guru buru-burunya atau terhadap murid-muridnya murid-murid ikhwan di dalam tarikat atau kepada lingkungan manusia sekitarnya atau kepada alam itu sendiri disini Mu'alim Haji Muhammad mengutip perkataan Abu Hafas kata Abu Hafas r.a.w. kemungkinan yang dimaksud beliau ini adalah Abu Hafas Umar Sofrawardillah pengarang kitab Awariful Ma'arif satu kitab tasawuf yang membicarakan soal adab dalam belajar di dalam bersuluk jadi Abu Hafas r.a.w. berkata tasawuf itu semuanya adab bagi tiap-tiap waktu itu ada adab jadi setiap waktu itu setiap jadwal itu ada adab dan bagi tiap-tiap keadaan itu ada adab ada adabnya dan bagi tiap-tiap tempat itu ada adab maka siapa-siapa mentahati menetapi adab waktu jika siapa-siapa yang menetapi atau mentahati atau mengamalkan adab waktu akan sampai ia ke tingkat apa ini ke tingkat laki-laki atau ke tingkat yang yang diharapkan dan siapa-siapa yang menghilangkan adab jauhlah ia daripada sampai sampai pada pemahaman yang benar ia mengira bahwa dirinya telah hampir kepada yang ditujunya dengan tanpa adab itu dan amalnya ditolak daripada sekiranya-kiranya dia menyangka bahwa amalnya ditolak itu khayal khayalnya dia mengira amalnya ditolak padahal sebujunya pada hakikatnya amalnya ditolak ini adalah umum bahasa pembalasan yang yang sangat menyedihkan bagi seorang salib khayal ketika dia tahu dia salah dia merasa benar dilanjurkan oleh Allah dengan keburukan keburukannya lalu tiba-tiba Allah menceratakannya dengan seburuk-buruk pembalasan itu lebih mengerikan jadi sekali lagi soal adab ini sangat kata dunun al-misri nah ini ada yang dikutip perkataan sufi dunun al-misri radiyallahu'an apabila keluar murid daripada batas adab atau maksudnya suul adab atau jahat adabnya buruk adabnya maka sungguh dia kembali kepada tempatnya semua artinya ia sembujui sembujui orang itu makin makin tinggi makamnya makin baik adabnya jika kemudian ia kembali atau berbuat adab yang buruk kembali ke makam yang awal jadi inilah sangat nyakkan sebenarnya kita juga naik naik tiba-tiba tebulik gugur kita ke tingkat awal usnuzan terhadap orang lain dan hendaklah berbaik sangka dengan mereka dan ada pula adab terhadap guru yang mendidik adab kita dididik kepada guru itu ada adabnya ada bulmuta alim terhadap mu'alim maka hendaklah murid itu memperbaiki adabnya terhadap gurunya yaitu dengan menuruti petunjuk-petunjuk dan aturan yang telah ditetapkan oleh gurunya dan meninggalkan membantah daripada sekalian apa yang didatangkan oleh gurunya kepadanya dan berbaik sangka kepadanya jadi sekalian adab itu adalah tesawuf itu sendiri adab atau amal berbaik terhadap salah satunya guru itu adalah salah satu adab yang diajarkan di dalam pelajaran-pelajaran tesawuf dengan berbuat baik kepada guru berbuat baik kepada ikhwan sesama saudara atau kepada orang-orang muslim atau kepada makhluk Allah yang lain lebih-lebih kepada baik-baik dan Nabi Sallallahu Sallam sebagai sumber dari petunjuk yang Allah ikutkan kepadanya itu adalah dua cara beradab kepada Allah atau cara mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada Allah semoga ini bermanfaat bagi kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dalam hal kita memperbaiki sikap perilaku kita terhadap sang pencipta maupun kepada sekalian makhluk Allah al-muhafiq al-kawani tarik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh